Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel permantan usaha gambangan barang saya abden yang kali ini kita akan bahas mereview batu gambar lagi kalau kemarin kita sempat berimajinasi dengan batu gambar ataupun bagaimana cara mendapatkan batu gambar dengan cara imajinasi yang liar kita akan coba lagi yang saya dapatkan adalah batu yang baru saya pun belum detail untuk mereviewnya Mari kita review bersama yuk langsung aja kita lihat ya kita revieukan bersama karena posisinya kita harus pakai dua kamera ya kalau untuk mereview yang satu supaya saya terlihat saya juga pengen muncul ya di videonya ya biar keren gitu kita yang pertama saya mau mereviewkan kita zoom dulu kita ada ah ini ya ini masih samar-samar saya melihatnya masih samar-samar tapi sudah terlihat jelas ini ada kepala ya ada kepala nanti saya ambil boton dulu biar keren kita ada ini sudah kepala ya ada sosok ini ada sosok kepala mungkin seperti pendekar juga ini ada rambutnya ini kepalanya ya beda warna dia di bagian atas ini berbeda warna kemudian kepala agak terpotong memang kurang sempurna tapi ini sudah terlihat ya teman-teman ini sudah terlihat kepala kemudian ada bagian atas dan bagian bawah untuk jenis-jenis batu gambar seperti ini biasanya dia tidak sama-tidak sama kemudian ada lagi kita sobil kan ini batunya juga sama bagian bawahnya dia sebenarnya hitam kalau diambil bagian bawah menurut saya ini juga ada motifnya teman-teman ada gambarnya tapi saya yang dipilih sama yang koles itu di bagian ini jadi ini seperti pohon ya pohon yang tinggi pohon yang tinggi hanya seperti pohon aja ini lalu ada lagi aku mau sepilkan ini jelas terlihat ya ini orang berkumis seperti saya berkumis kemudian dia matanya hitam tak itu berkacamata atau tidak kalau dimirip-miripkan ya seperti orang berkacamata tapi dia juga seperti mata tapi besar ini ya lumayanlah tingkat kemiripannya bagian belakangnya juga seperti ini biasanya tidak beda antara atas dan bagian bawah itu biasanya tidak sama kemudian kita ada sosok ya sosok wah ini mungkin ya kita ada sosok lagi ini seperti anak kecil anak anak cewek perempuan ada anak cewek perempuan ya tapi bukan yang sering disebut temen-temen ya karena ini masih anak-anak nah ini seperti anak-anak terlihat ini kayak pakai rok kalau ya ini tangannya seperti itu ini seperti benda atau apa kurang tahu tapi yang plus ini sudah menunjukkan seperti gambar anak kalau ini ini hanya dua lingkaran saja kalau ini hanya dua lingkaran saja terserah maksud dan maknanya apa tapi ini dua lingkaran saja kemudian kita review kan lagi ini ya ini ada sosok seperti semar seperti kemarin tapi ini gemuk ya versinya versi semar yang mungkin 3D atau tiga dimensi kalau yang kemarin kan dua dimensi jadi jadi dia dia sosoknya hanya seperti itu aja kalau ini sosok semar yang tambun atau gemuk ya kalau dilihat seperti ini ya teman-teman sehemi sosok kepala kemudian badannya ke bawah bagian kakinya lalu kita sepilkan lagi ini sosok juga sebagiannya sebagian seperti tertutup seperti tertutup ini muka ya rambut ada mukanya kemudian ini hitam seperti ini seperti tertutup seperti ini sepintas terlihat seperti orang ya tapi kalau mau diartikan lain juga boleh misalkan ini yang versi liar imajinasi liar ini seperti di tengah-tengah di tengah-tengah ini ya kayak di tengah-tengah ada pulau kemudian ini seperti ada jalanannya gitu ya ini semacam kayak rumah tapi abstrak juga gak masalah gak ada yang menyalahkan ya kalau batu gambar karena batu gambar itu sangat luas pengertiannya dan sepertinya tidak harus disalahkan apabila kita mempunyai imajinasi yang berbeda selanjutnya kita ada dua sosok ini terlihat ya ada dua sosok yang ya sosok horror kali ya atau sosok apalah ini ada dua terlihat seperti ini ada dua sosok mungkin sedang pacaran kali ya kurang tahu juga ini kita gak tahu bagian belakangnya juga wow ini juga bagian belakangnya berbeda ini meskipun agak gelap tapi menurut saya sudah terlihat sudah terlihat selanjutnya yang belum saya sepil berarti ada dua ini ada dua lagi yang belum saya sepil ini apa nih oke seperti yang saya bilang kemarin terkadang batu gambar itu ketika dekat tidak begitu jelas tapi kalau jauh agak begitu jelas contohnya ini ya ini seperti ada sosok kepala atau bagian anggota tubuh yaitu kepalanya ini matanya ini mata hidung ya nah tapi hanya di samping saja dia dia hanya di samping saja ini sosok horror ya memang abstrak tapi memang kita kadang-kadang harus punya imajinasi ya agak berbeda ya aneh tapi ini terlihat juga iyalah mantap kali nah kemudian yang terakhir saya mau sepilkan ini batu gambar pemandangan kalau menurut saya ini masuknya di pemandangan ya pemandangan gradasi warnanya ada beberapa warna ini bisa seperti aliran atau danau kali ya atau air ya atau apapun lah yang sepenting seperti air ini seperti lebih rendah yang warna hitam dan yang warna putih dia lebih tinggi air mungkin lebih tepatnya dan kalau ini kurang jelas apa yang penting ini motif pemandangan ini motifnya motif pemandangan jadi meskipun tidak begitu jelas tapi setidaknya ini enak dilihat atau cakep lah dilihat ya sama biasanya di bagian bawahnya pastinya tidak persis ya biasanya yang persis itu dari jenis-jenis yang kemarin sudah saya sebutkan ya dari jenis bahan talsedon atau motif di tengah motifnya motif di tengah biasanya kalau motif di tengah dia di atas ataupun di bawah dia pastinya terlihat gitu ya teman-teman dan kiranya itu yang kita sampaikan di kesempatan ini saya pengen bikin-bikin konten sambil ngobrol-ngobrol ya ya tentang batu gambar atau batu apalah yang penting kita ada konten-konten yang tidak live ya mungkin bosan kalau nonton-nonton terus jadi kita selingi dengan beberapa konten ataupun review-review batu ini juga pernah ya saya buat video shortnya tapi banyak yang kurang tertarik dengan motif ini why? kenapa? karena ini agak aneh ya antara bagian atas dan bagian tengahnya itu berbeda maksudnya apa? ini di bagian kulit ya ini di batu tapi bagian kulit sedangkan untuk kepalanya dia di bagian motif dalam jadi kurang kontras ya sebenarnya cakep juga tapi ya relatif yang namanya suka itu tidak bisa dipaksakan karena suka itu dari hati ya apalagi untuk batu gambar soalnya beda-beda ya terus apa namanya kalau kata Om Bengki itu serbnya itu berbeda-beda ini juga pernah saya naikkan ya teman-teman ini pernah saya naikkan tapi memang tidak begitu jelas karena antara batu di sekelilingnya itu hampir sama jadi motifnya akhirnya tidak muncul ya munculnya nggak jelas ini kalau muncul sosok orang kepala orang ini nggak nggak matching banget ini tapi ya bagus bagusnya ini bahannya sebenarnya kalceton yang sudah kristal ya sudah kristal ini motifnya juga sudah jelas jelas dalam artian ini urat-urat ataupun gambarannya cuma tidak bisa memunculkan itu apa dari gambar itu dan di bagian belakangnya ini ada platnya tujuannya plat itu apa tujuannya untuk membuat efek klaster atau diwang daripada batu semakin kristal itu semakin jelas kurang lebih begitu ya teman-teman kalau ada pertanyaan kalau terkait dengan jaring-jaring batu silahkan saja bisa tulis di kolom komentar kita terbuka kalau sekiranya kita salah banyak keturunan kita juga sama-sama belajar kira-kira begitu saja teman-teman terima kasih telah menonton tayangan ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Anda telah like share dan subscribe channel ini terima kasih